Seandainya ini masuk ke TV nasional dan ini jadi satu serial di TV nasional Tapi yaudah jangan dipanjang-panjangin Dengan kualitas seri, gue rasa sinetron kita bakal maju lagi gitu loh Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu Kali ini saya ditemani oleh Renny Bemby Kami akan membahas serial I Heart You Yang ditayangin di platform video ya Video.com Sebelum kami bahas serialnya Mohon subscribe-nya dulu yang belum subscribe Karena akan membantu kamu dalam membuat konten-konten berikutnya Yes, kali jadi bintang kamu terus Jadi I, tulisannya I dalam kurung here tambah T Ini serial yang dibintangi Adisti Zara dan Junior Roberts Oh namanya itu Adisti Zara ya, gue bilang namanya Zara Adisti Zara Jadi ceritanya ini tentang Junior Roberts adalah pelajar satu SMA Siapa namanya? Mario Iya Mario Mario, pelajar satu SMA Dia punya kemampuan membaca pikiran orang Bukan membaca pikiran, tapi lebih tepatnya mendengar Mendengar isi pikiran orang Mendengar isi pikiran orang itu terjadi karena kecelakaan ya Masa kecil Terus dia punya kemampuan super ini gitu Ya tentu dia menggunakan kekuatannya itu untuk namanya remaja kepentingannya dia ya Gonta-ganti cewek emang selain dia ganteng juga gitu Terus kebetulan kedatangan murid baru dari Jakarta Ini sementara kita gak tau ya Kita gak pernah di cerita ini kita gak kasih tau mereka tuh di kota apa Jadi ada murid baru dari Jakarta pindahan Yang diperankan oleh Zara Namanya Rona Namanya Rona Nah, tadinya dia si Mario ini punya sahabat Kevin ya Kevin, Kevin Nah, punya sahabat Kevin Terus Kevin naksir si Rona ini Bisa gak lo dapetin si Rona buat gue Ah, gampang gitu Ternyata Mario gak bisa dengerin isi kepalanya si Zara Si Rona Si Rona Karena gak tau kenapa kosong Sehingga justru itu yang membuat si Dia tidak bisa melakukan trik-triks dia ke perempuan lain Seperti biasanya Karena dia gak bisa ngebaca nih Diisi kepalanya si Rona ini Oke, pada dasarnya plotnya seperti itu Jadi perjuangan si Mario Untuk mendapatkan Untuk gimana Apa mengetahui kenapa si Zara gak bisa dibaca pikirannya Dan gimana dia bisa mendapatkan cintanya Sebenarnya bukan cinta Jadi tujuan utamanya buat sahabatnya dulu Di perjalanan karena dia gak bisa baca pikirannya si Rona ini Ngebuat Mario jatuh cinta sama si Rona Gitu Gitu setelah aku plotnya Oke itu plotnya Jadi seri ini berapa episode ya Sepuluh ya Sepuluh 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 tapi gak sampai setengah jam Enggak Eh di bawah 15 menit lah Ya satu episode 15 menit Jadi Jadi itu sangat-sangat ini ya Sangat-sangat cepat banget ya Ya memang episode 1 dan 2 gratis di video.com Tapi episode seterusnya harus bayar Oke 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 Harus jadi langganan Nah gimana kalau menurut lo? Ini film ini serial buat khusus remaja Teen age Teen age untuk film remaja Enggak cocok buat sumurat kita Ini udah bisa digarisbawahi Karena ini bener-bener plot kisah tentang anak sekolahan Dan message-nya sebenarnya ada Setiap episode itu message-nya ada Dibilang buat lucu-lucuan gak bisa Karena message-nya menurut gue ini agak Agak Berat ya? Berat Karena ini Walaupun kemasannya kayaknya ringan ya Karena itu berbicara tentang mental health ya Iya Jadi ngomongin Karena nanti kenapa Di situ akan kita Kenapa Si Pikiran Rona ini gak bisa kebaca gitu Karena ada masa lalu trauma Nah ini berhubungan dengan Masa lalu trauma Dengan berhubungan akhirnya mental health juga Jadi Ini agak berat sebenarnya Tapi Sangat-sangat bagus message-nya Sangat-sangat bagus message-nya buat anak-anak remaja Gitu Oke Gue sih Sebetulnya Overall enjoy Walaupun ini Bukan buat gue ya Nontonnya enjoy Gue gak tau ini sumber aslinya Apakah dari Web Apa Lumpet Itu gue juga gak tau Gue juga gak tau Gue juga gak tau Cuma Enjoy Karena mereka Pengambilan gambarnya juga bagus Ya itu sih Itu sih Yang Ini berarti Kedua kalinya gue ngeliat serial ya Tapi kalau gue bandingin yang sebelum review gue Sebelumnya My lecture My husband Secara cinematography Bagusan ini Gue Lebih suka ini Lebih suka Karena bener-bener terlihat Film Cinematode ini kayak film Tapi kayak treatment Pengambilan gambarnya Lebih Lebih kayak film ya Daripada sinetron ya Kalau my lecture my husband Sinetron Yang ini tuh bener-bener kayak film Tapi dibikin serial Dan itu gue suka Yang gue suka lagi Kedua adalah soundtrack Gitu Musiknya tuh Lagu-lagu indie ya Lagu-lagu indie Tapi pas gitu Penempatan Lagunya masuk ke situ Pas Untuk karakter Rona dan Mario Itu menurut gue Si Rona Si Zara ini kan Jam terbangnya udah lebih tinggi Daripada si Junior Robes Jadi Gue melihat Junior Robes ini Bisa mengimbangi Acting-nya si Zara ini Jadi Gue ngeliat bahwa Oke Gak ada timpang Gak ada Gak ada kaku Karena figure-figure yang lain Gak ada kaku Gitu kan Si Junior Robes ini juga Pernah main Film layar lebar Bareng Zara Di film Ariposa Oke oke Jadi dia pernah main ya Berarti ini pertemuan Kedua mereka ya Mungkin Mungkin kedua Atau lebih Gak ngerti Oke 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 Dan Eksinya si Rona Si Zara ini kan dia harus terlihat Cuek Cool Gitu Gue Lihat usahanya Untuk mendalami peran itu Hebat Maksudnya Gue rasa dia juga pengen Senyum Pengen ketawa Tapi Nah itu kalau Ngomongin soal Karakter si Rona Kalau lu bilang kan Herkul Kalau lu bilang kan Jutek Dia harus jutek Dari awal Sebetulnya gue suka Gini Dia tadinya jutek Kesemuanya Karena memang mungkin Trauma yang di alam Dia membuat dia Menutup Menutup diri Sehingga dia Jutek Kesemuanya Kalau bisa Nggak Aku berlaut Sama semuanya Tapi Terus dia mungkin Si tokoh Mario ini Mulai kena nih Di hatinya Sehingga dia mulai bisa senyum-senyum Ketawa Mau pulang bareng gitu Di episode kedua Kalau nggak salah Tapi Balik lagi Ke jutek lagi Padahal Kalau menurut gue Nggak tahu ya Kalau menurut gue Oke Nggak apa-apa Si Zara Emang jutek Tapi kalau sama Mario Mestinya Dibuat Inilah Dibuat Dia ada senyumnya juga Loh Dia sempat Senyumnya Dia inget Sambut dengan ke jutek Terus gini Gimana-mana Mario mau naksir Kalau dalam hati gue gini Tapi ternyata Di filmnya tetap naksir Ingat yang Waktu Halloween Ada acara Halloween Itu Si Rona-nya Termasuk banyak senyum Ya menurut gue Kesan juteknya Ilang Terus yang parah lagi Mungkin yang Agak gue nggak setuju Kasar banget Si Rona Maksudnya Dia sampai Dislokasi Tanganya Itu kan Kayak Cidera berat Kalau misalnya Dibuat celaka Cidera berat Bukan cuma Tapi mungkin itu Ya itu Menurut gue Hal-hal Bumbu lah Jadi Tapi keseluruhannya Gue melihat Aksinya Dia berusaha banget Jadi cuek Dia berusaha banget Mendalami karakternya Ya emang mungkin Arahan sutradara ya Jadi Kalau gue Mengerti Si Zara Kayak gitu Karena arahan Tapi Tapi Ya maksud gue Gue suka melihat Dia pada saat Dia jutek Tapi Dia mau Ngasih persona Jutek Tapi dia Senyum Kalau gue sih Gue sih melihat Gue ngelihat Kayak tadi Karakternya Dia harus cuek Dan jutek Bukan jutek Lu bilang harus cuek Dan cool Dan gue melihat Dia berusaha Sampai Sampai Pada akhirnya Dia membuka diri Di episode-episode Memendekati akhir Gue udah mulai melihat Nah itu juga Gue mikir Dia masih New taken Si Mario Sampai Episode 9 Mendekati 10 Lah ini Kapan mau Selas Kapan mau Dia luruh Nih hatinya Karena karakternya Dia sih Kalau gue bilang Karena karakternya Dia diharuskan Untuk cuek Dan cool Tapi Si Mario Sendiri Bisa Memerankan Actingnya Dengan bagus juga Sangat bisa Memerankan Actingnya Gue pikir Karena yang utama Dia ya Sebetulnya Main karakternya Iya Main karakternya Dan gue pikir Kan dia Karena gue Taunya Dia juga Bintang Cineternya Jadi gue Berpikir Bahwa Dia akan Kayak Cineternya Actingnya Ternyata Gue juga Agak Surprised Dia bisa Mengimbangi Bisa Kayak Gini Gitu Jadi Itu Pandangan Gue Tentang Serial I Hurt You Ini Gue setuju Musiknya Soundtracknya Enak Walaupun Gue Melihat siapa Tapi Cepet Banget Berapa frame Sudah hilang Kalau gue Surprised Gue Kualitas Cinematode Ternyata Bagus banget Maksudnya Dibandingnya Gak Cinetron Dan gue Berharap Tadi ya Gue ngelihat ini Terbesit Bahwa Seandainya Ini masuk ke TV Nasional Dan ini Jadi satu Serial Di TV Nasional Tapi Udah Jangan Dipanjang Panjangin Dengan kualitas Gue rasa Cinetron kita Bakal Maju Lagi Ini trivia Jadi selain Zara Diperankan Diberankan Juga oleh Kakaknya Yang Kelly Pacarnya Yang jadi Kelly Namanya siapa Kakaknya Asyakila Asyakila Maksudnya Pas ada adegan Mereka berantem Mungkin Udah Saling Mendalami Terlihat 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 Bener Jadi Tadi Film ini Serial ini Emang buat Gak cocok Untuk Umuran kita Tapi Kalau gue Bisa bilang Anak muda Atau Remaja-remaja Wajib Nonton Mesegenya Bagus Pokoknya Kita Enjoy Walaupun Kita bukan Targetnya Tapi Yaudah Kalau gitu Kalian yang udah nonton Gimana Mohon komennya Yang belum nonton Boleh nonton Di video.com Gitu aja Yang belum subscribe Subscribe Dan Sampai ketemu Di episode berikutnya Oke Bye